Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Al-Qudus Berjumpa lagi hari ini dengan Ustazah Rofi Nah teman-teman bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Baik Ustazah Rofi doakan Semoga teman-teman beserta ayah bunda di rumah semuanya dalam keadaan sehat Amin Baik teman-teman ada yang tahu hari ini hari apa? Ya benar hari ini adalah hari Selasa Tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 1 Desember tahun 2020 Nah teman-teman Al-Qudus Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini Kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke untuk kegiatan selanjutnya hari ini Kita muroja'ah bersama ya teman-teman Nah muroja'ah kita hari ini adalah sama seperti niung kemarin Membaca surat Al-Nasr A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Iza ja'a'a nasrullahi walfat Waru'aytanna sayadakuluna fi dhinillahi afwaja Fasappih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwabah Shadakawahul azim Dan doa kita juga sama teman-teman Doa kita hari ini adalah Doa baikan dunia akhirat Rabbana atina fit dunia hasanah Wa fil ahirati hasanatan Wa qina azaban nar Bagaimana teman-teman Apakah teman-teman sudah hafal Membaca surat Al-Nasr Dan doa kebaikan dunia akhirat Baik Untuk kegiatan selanjutnya adalah Bermain fisik motorik Fisik motorik kita hari ini Sudah berganti teman-teman Nah fisik motorik kita hari ini adalah Berlari mengambil benda Nah teman-teman bebas Boleh mengambil bola Boleh mengambil boneka Atau benda-benda aman yang lain Seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman bisa lihat Sekali ini Usada Tri akan memberi contoh Berlari Memindahkan benda Hari Keranjang ini Pindah usada Benda-benda Oke Nah lihat sama-sama ya Benda di sini Satu lari Ambil satu Lari Api-lari Api yang kenceng Kita ambil lagi Biar Balok yang terakhir Nah itu lah Cara memindahkan Jadi Teranggi yang terakhir Ya dan kita selanjutnya adalah Bermain Pony Pony kita hari ini adalah Mengentang huruf P Mengentang huruf P Kemarin kita sudah bernyanyi Papa suka bermain P P P Papa suka bermain P P P Papa suka bermain P P P P Bunyi huruf P Ini huruf P Bunyinya P Bunyinya P Nah hari ini teman-teman Akan mencari huruf P Pada Pada kartu Tidak Kira Kira Di kartu Fonem Yang ada huruf P Yang mana ya Coba teman-teman Nanti mencari disini Tidak ada Boleh mencari yang disini Coba nanti dicari ya Huruf P Yang mana Dilingkari dengan Menggunakan Sil Selamat mencoba Teman-teman Teman-teman Jangan lupa Kegiatan selanjutnya Adalah Jurnal Teman-teman Boleh bercerita Ataupun Menggambar Bebas di rumah Kemudian Diceritakan Ke bunda Dan bunda Akan menulis Cerita teman-teman Lupa teman-teman Tetap semangat ya Mengajinya ya Anak-anak Al-Qudu Semuanya hebat Pinter Mengajinya Sudah Di materi Al-Quran Dan materi 12 Nah teman-teman Pembiasaan kita Hari ini Adalah Sama Teman-teman Sudah Lopi Berharap Teman-teman Mau jadi Anak Yang mempunyai Sikap Pejuri Atau Suka Membantu Ayah Atau Bunda Di rumah Boleh Membantu Membersihkan Mainan Membantu Membersihkan Tempat tidur Membantu Menyiram Tanaman Atau Membantu Apapun Yang ada Di rumah Semangat Kegiatan kita Selanjutnya Adalah Mengenal Tema Ada yang tahu Masih ingat Tema kita hari ini Apa Oke Tema kita hari ini Adalah Aneka binatang Ciptaan Allah Di sekitar kita Nah kira-kira Hari ini Teman-teman Belajar tentang Manfaat domba Kalau minggu kemarin Kita sudah Membuat Kolase Benuk domba Dengan Menggunakan Kapas Hari ini Kita akan Mengenal Manfaat domba Domba itu Kira-kira Yang kita bisa Ambil Manfaatnya Apa aja Ya Nah Ada Daging Daging domba Domba Kita bisa Manfaatkan Untuk Memasak Untuk Lauk Bisa untuk Sate Bisa untuk Kumpar Bisa untuk Yang lainnya Baik Selain diambil Dagingnya Domba Juga dimanfaatkan Susunya Nah yang dikenal dengan Susu domba Atau susu kambing Tentunya Itu banyak manfaat Dari Susu domba Atau susu kambing Teman-teman Pernah bukan Makan Daging domba Atau susu domba Atau susu kambing Terus selanjutnya Selain Daging Dan susu Domba Juga kita Manfaatkan Untuk diambil Bulunya Bisa dipakai Untuk Jaket Seperti itu Dan Kegiatan Teman-teman Hari ini Adalah Membuat Kandang domba Dari Stik es krim Seperti ini Assalamualaikum Teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Teman-teman Hari ini Bertemu dengan Usada Ferry Ada yang ingat Tema kita apa Iya Tema kita hari ini Adalah Aneka Binatang Ciptaan Allah Yang ada di sekitar kita Nah sekarang Usada Ferry Akan mengajak teman-teman Untuk membuat Kandang domba Dari Stik es krim Bagaimana ya caranya Yuk langsung saja ya teman-teman Nah yang pertama Kita siapkan Alat dan bahannya dulu Yang teman-teman Alat dan bahannya Adalah Ada Stik es krim Dengan tiga warna Selanjutnya Ada lem Dan Yang ketiga Ada Lembar kertas Yang ada gambar domba Nah teman-teman Sekarang Kita akan membuat Kandang domba Dengan tiga pola Bagaimana itu tiga pola Langsung saja ya teman-teman Yang pertama Usada Ferry Akan meletakkan Warna Merah Selanjutnya Warna Orangnya Dan selanjutnya Adalah Warna hijau Nah teman-teman Bisa melakukan Sang sama Seperti ini Sampai terakhir ya Dan teman-teman Juga bisa Menggunakan warna Stik es krim Yang ada di rumah Setelah itu Kira-kira warna apa Iya benar Warna merah Lalu warna Orangnya Dan yang terakhir Adalah warna Hijau Benar Setelah ini Warna apa Teman-teman Iya benar Warna merah Lalu warna Orangnya Dan selanjutnya Adalah warna Hijau Nah setelah ini Warna apa Teman-teman Iya benar Warna merah Lalu warna Orangnya Dan yang terakhir Adalah Warna Hijau Nah setelah ini Setelah sudah jadi Seperti ini Teman-teman Bisa Memberikan Lem pada Stik es krim Satu-satu ya Kita berikan lem Secukupnya Tidak banyak-banyak Kita ratakan Sampai Stik es krim Nah Kalau sudah merata Seperti ini Teman-teman Kita Tempelkan Di Kertasnya Nah Teman-teman Bisa Melakukan hal yang sama Pada Semua Stik es krim Ini ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Nah Alhamdulillah teman-teman Ustazah Ferry sudah jadi Teman-teman bisa mencobanya ya Alhamdulillah teman-teman Kandangnya Ustazah Ferry sudah jadi Teman-teman silahkan membuat kandang domba di rumah Bersama Ewa atau Bunda ya Selamat mencoba teman-teman Alhamdulillah kegiatan kita Sudah merosak Sudah bermain fisik motorik Memindahkan bola Sudah belajar fonik Mencari huruf P Di buku Atau di kartu phonem Kemudian teman-teman Sudah menghabar jurnal Sudah mengaji dan sudah Membuat hasil Karya membuat kandang domba dengan menggunakan stick ice cream Ustazah Rafi akhiri dulu Terima kasih teman-teman Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencari 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 Selamat mencari